Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Menteri Agama Fahrul Rozi Merekomendasikan larangan memakai nikop atau cadar bagi aparatur sipil negara Hal itu disampaikan sesaat setelah menjadi Menteri di Kabinet Indonesia Maju Sebelum isu pelarangan memakai cadar di Indonesia menjadi bahan perbincangan Ada 10 negara yang sudah lebih dulu menerapkan aturan larangan memakai cadar Lalu negara apa saja kak? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir hanya di channel Islam Populer Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam Perancis Perancis telah menjadi negara pertama di Eropa yang melarang menggunakan burqa, nikop atau cadar di tempat umum Aturan ini berlaku sejak tahun 2004 yang dimulai pada sekolah-sekolah Alasannya untuk menghapus simbol-simbol agama Pada tahun 2011, larangan bercadar ini berlaku secara penuh Residen Perancis, Nicolas Sarkozy ketika itu mengatakan cadar tidak diterima di Perancis Perempuan yang dekat memakai cadar di denda 150 euro atau setara dengan 522 juta rupiah Belgia Mengikuti aturan yang berlaku di Perancis Pada tahun 2011, pemerintah Belgia memperkenalkan aturan larangan menggunakan jilbab Yang menutupi seluruh wajah atau cadar di tempat umum Aturan ini disahkan dengan suara bulan Tak tanggung-tanggung, bagi perempuan yang melanggar larangan menggunakan cadar ini Akan mendapat hukuman penjara selama 7 hari Atau membayar denda 1.378 euro atau setara dengan 21 juta rupiah Chad Chad adalah sebuah negara di Afrika Negara ini berbatasan dengan Libya di sebuah utara dan Afrika tengah di selatan Negara ini memperlakukan larangan bercadar Larangan bercadar ini diberlakukan sejak terjadinya 2 serangan bom bunuh diri pada Juni 2015 Perdana Menteri Chad, Kaljobi Pahimi Daubit Menyebut burka atau cadar telah menjadi kamuflase Sehingga seluruh burka harus dimusnahkan Apabila ada perempuan yang mengenakan cadar atau burka di Chad akan ditahan dan dipenjara Austria Pemerintah Austria mulai memperlakukan larangan memakai cadar pada Oktober 2017 Berdasarkan aturan yang dibuat, seseorang harus terlihat mulai dari garis rambut hingga dagu Aturan tersebut tidak hanya melarang muslim mengenakan nikob atau cadar Namun juga membatasi memakai masker, wajah, dan make-up badu Pemerintah Austria mengatakan aturan tersebut untuk melindungi nilai-nilai Austria Bulgaria Sahabat beriman, larangan bercadar di tempat umum diterapkan Parlemen Bulgaria Untuk meningkatkan keamanan usai adanya serangan teroris di Eropa Hukum larangan bercadar ini didorong Koalisi Nasional Front Patriotic Parlemen Bulgaria menerapkan larangan bercadar pada tahun 2016 Dan jika perempuan memakai cadar di tempat umum Dikenakan tindak sampai 860 USD Atau setara dengan 12 juta rupiah serta suspensi tunjangan sosial Kebijakan ini sempat mendapat penolakan dari Turkish Movement for Right and Freedom Yang akhirnya menolak ikut pemilihan umum Parlemen Denmark mengesahkan undang-undang yang melarang Mengenakan pedutup muka atau cadar pada Mei 2018 Sejak aturan tersebut berlaku Otoritas Denmark dapat mengusir perempuan yang memakai cadar di tempat-tempat umum Bagi yang melanggar aturan Otoritas Denmark menjatuhkan denda puluhan juta rupiah bagi mereka yang melanggarnya Semenjak aturan itu diterapkan Setidaknya ada 39 kasus pelanggaran cadar yang telah digulirkan terhadap 22 perempuan Aturan yang melarang mengenakan cadar di Norwegia mulai berlaku pada Juni 2018 Larangan mengenakan pedutup wajah atau cadar berlaku khususnya di rumah sakit, sekolah, kampus, dan tempat penitipan anak Alasan diterapkannya karena diagap membatasi komunikasi dan interaksi antar manusia Menteri Migrasi dan Integrasi Norwegia Per Sandberg mengatakan komunikasi adalah hal yang fundamental dalam kehidupan bernegara Larangan memakai cadar di Norwegia mendapat kritik dari aktivis Minoteng yang membelah hak-hak minoritas Sebab hanya sebagian kecil penduduk Norwegia yang menggunakan cadar dan burka Karena itu, aturan tersebut tak perlu dijadikan sebagai aturan hukum Sri Lanka melalui Undang-Undang Darurat Sipil menetapkan larangan bercadar bagi muslimah Larangan mengenakan cadar diumumkan 29 April 2019 Larangan itu menyusul serangan teror mematikan yang terjadi pada hari Pasca 21 April 2019 Dan menewaskan 259 orang Organisasi tertinggi ulama Islam di Sri Lanka, All Ceylon Chomiatul Ulama atau ECGU Mendukung larangan mengenakan bercadar bagi perempuan yang berlaku dalam jangka pendek demi keamanan Akan tetapi, kelompok muslim Sri Lanka mengkritik larangan tersebut dan menganggapnya tidak perlu Karena sebelumnya, hampir semua ulama sudah melarang penggunaan cadar dengan alasan keamanan Pemerintah Italia tidak mengeluarkan aturan yang melarang menggunakan cadar bagi wanita muslimah Aturan yang melarang mengenakan cadar hanya berlaku di beberapa daerah saja Pada tahun 2010, pemerintah daerah Novara memperlakukan aturan yang melarang wanita bercadar Beberapa daerah lainnya di Italia bahkan membuat aturan larangan memakai baju renang Islami Meski begitu, tidak ada denda yang dikenakan dalam aturan ini Sepanyol Sama seperti Itali, larangan mengenakan cadar atau burka hanya berlaku di beberapa daerah di Sepanyol Seperti Catalonia Pada tahun 2013, Mahkamah Agung Sepanyol telah mencabut larangan ini dengan alasan membatasi kebebasan beragama Kendati, putusan Mahkamah Agung sudah jatuh Namun sejumlah daerah masih memperlakukan larangan memakai cadar Dengan berpegang pada putusan pengadilan hak asasi manusia Eropa pada tahun 2014 Pengadilan Eropa memutuskan larangan memakai cadar bukan bagian dari hak Sahabat beriman Itulah 10 negara yang melarang muslimah memakai nikab atau cadar Terkait memakai nikab atau cadar, Mahkamah Hadapi berpendapat bahwa wajah wanita bukanlah aurat Namun memakai cadar hukumnya sunnah atau dianjurkan Dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah Sementara itu pendapat Masab Shafi'i, aurat wanita di depan lelaki Ajnabi atau bukan mahram adalah seluruh tubuh Sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki Ajnabi Selanjutnya, syadar diri dalam syarah Al-Kabit mengatakan bahwa makru bagi seorang perempuan menutup wajahnya dengan nikab Karena dianggap sebagai sesuatu yang berlebih-lebihan atau gulu Kemakruhan itu berlaku selama penggunaan nikab bukan bagian dari adat atau tradisi setempat Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh